selamat siang sekarang masukin tahap yang kedua yaitu tahap tes seleksi kompetensi dasar ada 3 tes TIU, TKW dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan jadi untuk yang sudah lulus pada tahap pertama tahap administrasi saya ucapkan selamat bagi yang belum lulus, jangan berkecil hati mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya nanti saya doakan bisa lulus oke, untuk bagi yang lulus pada tahap pertama kemudian mereka harus mengikuti seleksi kompetensi dasar di tahap yang kedua di provinsinya masing-masing nanti dimulai sekitar tanggal 26 Oktober atau hari Jumat hari Jumat 26 Oktober 2018 seperti itu namun ada beredar kabar jadi soal-soal yang diujikan itu ada yang bocor katanya bahkan banyak di media sosial itu yang beredar bocoran-bocoran soal coba pada kesempatan kali ini kita akan coba telusuri kita akan coba cek kita akan coba ungkap faktanya apakah benar sih yang apa namanya yang disebarkan oleh para netizen-netizen di media sosial seperti Facebook Instagram Youtube dan lain sebagainya bahkan ini ada salah satu website ini website terkenal liputan 6 juga memberikan kabar bahwa bocoran soal tes itelegensia umum atau TIU CPNS 2018 ini banyak beredar di media sosial ini ini klaimnya dalam akun Facebook ini at CPNS News 2018 ini mengunggap bocoran tes CPNS ini ketika saya klik saya klik ternyata lamanya sudah tidak ada sudah dihapus berarti ini merupakan sebuah kebohongan cuman sebelum dihapus itu tampilannya seperti ini guys jadi di info CPNS disitu dia memposting ya bahwa ternyata soal TIU CPNS 2018 setelah bocor ayo pelajari ini kemudian di bawahnya disini ada alamat websitenya nanti kita coba cek nah itu jadi kemudian ini ada alamat websitenya tadi ya ada alamat websitenya oke ini ketika saya buka ketika saya buka ternyata websitenya seperti ini ya ini ini websitenya ini judul artikelnya ternyata soal TIU CPNS ini contoh soalnya ayo pelajari wah ini kayaknya sudah diganti awalnya ada tulisan bocor ternyata sekarang sudah nggak bocor mungkin sudah ditempel mungkin ya sudah ditambal ini kayak tambal ban aja ini ya ternyata ketika saya play isinya ternyata hanya pembahasan soal-soal ya soal-soal inilah soal-soal TIU ya bisa soal-soal dari tahun kemarin atau soal-soal dari latihan-latihan soal yang dia bahas ya nah itu juga belum tentu ya bahwa itu adalah soal-soal yang diujikan pada CPNS 2018 ya kalau dilihat dari model-model soalnya sih sangat gampang dan sederhana jadi dalam tes CPNS nanti ada tiga tes yang pertama tes interagensia umum wawasan kebangsaan dan karakter pribadi jadi intinya tidak benar apa yang di share di Facebook ya tentang bocoran soal yang telah bocor-bocor intinya tidak tidak benar kemudian yang kedua ada juga disini akun Youtube awakpuluh channel ini mengunggah video jadi ini pun ini masih baru-baru ini sekitar tanggal 20 Oktober 20 Oktober 2018 nah kemudian untuk awakpuluh channel ini ketika saya buka ini channelnya ya ternyata hampir sama isinya meskipun wah ini judulnya ya ekstrim ternyata soal TUCPNS telah bocor ayo pelajari wah ini yang bocor apanya ini ya yang bocor kepalanya apa otaknya ini nah ternyata ini isinya ya hanya pembahasan soal-soal biasa ya soal-soal biasa yang dibahas seperti itu hanya judulnya saja emang dibuat supaya untuk booming mungkin ya tapi ini ya ya harusnya judulnya tidak seperti itu nah ini bisa mengganggu ya apalagi yang orang-orang yang mudah percaya itu nanti bahaya nah seperti itu ya bahkan yang di facebook ini ya ini tidak tanggung-tanggung ini sudah dibagikan sebanyak 11 kali bayangkan sudah banyak orang yang mungkin yang nonton mungkin yang bisa jadi kalau dia tidak jeli ya malah terjerumus nah oke seperti itu ya oke oke jadi untuk info-info yang dibagikan di apa namanya di media sosial ini emang terbukti tidak benar hal tersebut juga dikuatkan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disebut Menpan RB jadi Menpan RB salah satunya yaitu Syahruddin membantah soal CPNS 2018 yang bocor di Facebook dan beberapa media sosial ya jadi beliau meminta masyarakat ya agar tidak khawatir terkait kabar kabar-kabar yang belum jelas ya yang belum terbukti kebenarannya tersebut ya beliau juga menjelaskan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan kepolisian untuk menjaga peredaran soal tes CPNS ya jadi nanti jika dalam pelaksanaannya ditemukan kecurangan pihak polisi akan melakukan tindakan ya termasuk bila ditemukan ada pihak-pihak yang memperjualbelikan soal SKD tersebut kepada publik ya nantinya bisa ditangkap ya dimasukkan penjara nanti bisa kena pasal ya seperti itu jadi beliau juga memastikan bahwa seleksi CPNS 2018 ini akan berjalan secara transparan ia juga menambahkan kerjasama kementerian PAN-RB yang dilakukan juga tindaknya kerjasama dengan polisi saja namun juga sama Kemendikbud ya Badan Kepagawaian Negara juga jadi kerjasama tersebut itu terkait persiapan pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka seleksi CPNS tahun 2018 hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memujudkan seleksi CPNS tahun 2018 yang aman transparan dan bersih dari dari KKN jadi bagi para pelamar CPNS tidak perlu khawatir tidak perlu khawatir dicurangi atau dan lain sebagainya karena pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tes ini bisa murni bahkan untuk ujiannya saja menggunakan format CAT menggunakan sistem komputer jadi langsung nanti ketika ujian itu sudah berakhir hasilnya langsung langsung keluar seperti itu jadi sudah tidak ada manipulasi dan nanti soal yang keluar di komputer itu juga tidak sama dengan yang sebelahnya random seperti itu oke itu saja dari saya ini terbukti bahwa informasi yang beredar di medsos itu terbukti tidak benar seperti itu itu saja dari saya kurang lebihnya saya Manu Ah yang sebesar-besarnya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih